Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa minyak goreng di pasar air saleg Banyuwasin bukan saja masih mahal, tetapi belakangan minyak goreng di pasar perairan ini tergolong langkah. Diakui kelangkaan minyak goreng dari agian besar di Palembang. Minyak goreng di pasar tradisional kecamatan air saleg Kabupaten Banyuwasin langkah. Stok minyak goreng yang bisa didapat dari Palembang mengalami kekosongan di agian terbesarnya. Walaupun harga minyak goreng dijual di pasar merupakan stok lama, namun harganya masih belum stabil. Dari sebelumnya di harga Rp20.000, kini turun menjadi Rp16.000. Pedagang pasar juga tak berani berspekulasi dengan merek-merek minyak goreng baru yang ditawarkan, karena para ibu rumah tangga lebih memilih merek-merek yang sudah dikenal. Bagi ibu rumah tangga, kelangkaan ini merupakan beban karena harus mengirit dan menggunakan minyak goreng berulang kali, meski tahu dapat membahayakan kesehatan. Minyak kosong, Pak, di Rp16.000, kortun tidak ada. Jadi ini ada yang barang lama, jadi aku ambil sedikit, jadi 5 dos, jadi ini sampai lagi habis-habis. Jadi tidak mau, kan? Jadi aku jangan tidak ada di jalur, jadi aku mau ambil yang barang lama. Ini baru dapet. Oh, baru dapet ini? Tiga hari yang kemarin itu tidak dapat minyak. Tidak dapat, Bu. Baru ini di pasar, baru dapet minyak. Tidak harga? Harganya bisa terjangkau lah. Sudah bisa terjangkau. Jadi sebelum itu ibu pakai minyak gorengnya di mana, Bu? Ya, ngirit-ngirit saja minyak gorengnya. Ngirit-ngirit. Orang nomor satu di bumi setulang setudung yang melakukan sidak pasar mengaku tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng di Banyuwasin akan segera diambil tindakan. Jadi hari ini kita meninjau pasar tradisional yang ada di Kecamatan Air Saleh. Dan setelah kita cek ke pasar, ternyata memang ada kelangkaan minyak sayur. Dan harganya relatif tinggi, Rp16.000, 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 Rp200.000, dan barang juga tidak banyak. Dari Banyuwasin, Ahmad Saiful, Ainews Saiful, Ainews melaporkan.